Ruben Onsu menangis beberkan penyakitnya. Ada bercak-bercak putih di otak. Ruben Onsu perlahan mulai membuka diri soal penyakit yang dideritanya. Terkini, ia meluapkan cerita pada dua sahabatnya, Irfan Hakim dan Raffi Ahmad. Ruben Onsu menerangkan, penyakit yang disebutnya langkah kini mulai menyerang otak. Malah ada bagian yang disebutnya bercak, berada di bagian kepalanya tersebut. Kemarin itu juga ada bercak-bercak putih di bagian otak, kata Ruben Onsu di kanal Youtube Trans 7, Senin 18 Juli 2022. Bukan hanya bercak-bercak di otak, sambil menangis, Ruben Onsu juga mengatakan tidak lagi kuat berada di ruang berase yang sangat dingin. Terutama saat dirinya menjalani syuting di studio. Karena kalau gue kena dingin langsung ngedrop badannya, jelas suami Sarwenda ini. Efek lain dari kondisinya yang kedinginan ini, pandangan Ruben Onsu bisa kabur. Itulah mengapa, ayah tiga anak tersebut kerap membawa obat tetes mata. Penglihatan kayak orang pakai kontak lensa. Mata gue bisa burem, kaku, nggak bisa bergerak, ujar Ruben memaparkan kondisinya. Ruben Onsu pun tidak mau menyerah dengan penyakitnya ini, ia berencana melakukan pengobatan di Singapura. Segala dokumen pun telah dipersiapkan dan akan berangkat di pertengahan Juli ini. Tidak sendiri, Ruben Onsu juga akan menjalani perawatan dengan Sarwenda. Sebab diketahui bukan hanya sang presenter yang tengah menhadapi penyakit, tetapi juga sang istri.